Tim Research LPPMULM kembali menyasar dua kelurahan di Kabupaten Hulusungi Selatan untuk melakukan kajian kerentanan sosial dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat atau PTSLPM Provinsi Kalsel PPRA 2022 Dua kelurahan itu yakni Kelurahan Madang, Kecamatan Padang Batung yang terletak dekat dengan perusahaan pertambangan Batu Baradan Kelurahan Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian Keberhasilan dua kelurahan ini dalam meningkatkan capaian sertifikat tanah ternyata terbukti dari antusiasme partisipasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap program sertifikasi tanah dan kemampuan pemerintah dengan kearifan lokalnya yang melakukan mitigasi resiko ketidakberhasilan program sertifikasi tanah atau PTSLPM Jadi dari pemerintah desa sendiri, persiapan sebelum program PTSL ini turun yang pertama-tama dilakukan oleh pemerintah desa itu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat di tempat-tempat umum, pos ronda, bahkan kami memberikan pengumuman itu di tempat-tempat ibadah Dari perbot atau musholat Artinya Pian melakukan berbagai langkah dan cara lah Ada sekedar di warung ya, coba silahin Kita sudah, sosialisasi sudah Terus kita gandeng dinas KPLH, Perkim juga sudah untuk membantu Bupati sudah juga kemarin kita kebetulan ada penyerahan dan Bupati juga menekankan untuk para camat yang masuk di dalam lokasi PTSL kita di tahun 2022 ini Ada tujuh camat kemarin saya lupa itu ya pajak Itu juga menekankan untuk masalah pajak ini Sementara itu para stakeholder pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat di Kabupaten Hulusungi Selatan yang datang Dalam kegiatan turut menyamakan persepsi dan bertukar pikiran Dalam berbagai hal, khususnya terkait pelaksanaan dan evaluasi program sertifikasi tanah atau PTSLPM Tim Liputan Duta TV Hulusungi Selatan